Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tristan & Prudence, semoga kabarnya baik-baik selalu ya, amin, ya robbal, alamin Kali ini kita mau menenangin sahabat baru kita, nah ini dia sahabat baru kita, namanya Bona, yuk kenalan yuk Bona ini adalah seekor kerinci lucu, kecilas dia milih papis atau anak dogi Tapi ini kerinci asli loh, bukan dogi Setiap hari kita main sama Bona, yuk tonton videonya sampai tamat ya 1, 2, 1, 2, 3, 4 Oh mungka, diem aja kerinci ini Kakak ikutin kerincinya, jalan-jalan di tengah-tengah kerinci dong Ini kerincinya sudah selesai dimandiin Sekarang lagi dikeringin, harus dikeringin segera ya Memakai hair dryer dengan kecepatan yang paling rendah Lucu banget ya Terima kasih telah menonton! Nah ini kerincinya sedang berjemur Tapi berjemurnya jangan kelamaan ya Dan jangan terlalu panas Sehat deh kerincinya Kerincinya berjemur pagi-pagi Kena sinar matahari Jangan lebih dari jam 9 ya Kalau bisa dari jam setengah 8 Antara setengah 8 sampai jam 9 Itu sinar mataharinya aman Betul, kes niet eh Teman-teman jangan takut untuk memelihara kelinci Mereka sangat baik dan tidak berbahaya Tapi kita harus melawat mereka dengan baik Dan telaten Oh iya, kelinci yang mirip anak dogi atau papis ini Yang si lucu banget ini Ras aslinya adalah bernama Pazilov Negara asalnya Afrika Kita sudah pernah upload ya di video sebelumnya Tentang ras-ras atau jenis-jenis kelinci Bisa dilihat ya di koleksi video kita Ini makan Iya Gimana? 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 Makanya ikutin kelinci ya Tengah-tengah kelinci Gaya Gimana? Gini Gimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus ada juga dikasih pakan kayak pelet gitu ya, kayak pelet yang udah dijual di pet shop-pet shop ya, di tempat khusus yang menjual keperluan binatang. Pokoknya lihat ya, di video kita sebelumnya ada ya, lebih lengkap tentang pet shopnya, tentang alamat pet shopnya di Bandung juga ada, ada di video kita sebelumnya. Oh iya, kalau mau dijemur, kelincinya juga tidak tahan untuk berjemur terlalu lama atau dipanas yang terlalu terik. Jadi tadi udah disebutkan ya di awal-awal video, bagusnya antara jam setengah 8 sampai jam 9. Sama aja kayak yang menjemur bayi ya, menjemur bayi juga kan antara jam setengah itu ya. Jadi jangan terlalu terik panas mataharinya. Terus kalau mau dimandiin, boleh aja dimandiin, tapi harus segera dikeringkan. Dikeringkan pakai handuk khusus buat dia ya, udah dikeringkan pakai handuk yang halus, lembut, kemudian langsung dibantu dikeringkan juga dengan memakai hair dryer dengan kecepatan yang paling rendah. Nah itu tips sederhana ala kita, semoga kelincinya bisa panjang umur, bisa makin sehat, makin lucu, dan kelinci ini tidak berbahaya ya. Tristan sama Prudence juga asik-asik aja bermain dengan kelinci. Yang mirip dogi ini, lihat tuh kan dia mirip dogi, mirip anak dogi atau papis. Ih lucu banget kebersi ini. Nah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang dalam waktu dekat ini berencana mau memelihara kelinci. Oh ya, teman-teman juga bisa cek atau nonton koleksi video kita yang lainnya. Ada juga satu video yang sudah kita upload lebih dulu ya tentang kelinci ini. Mungkin disana lebih lengkap ya atau saling melengkapi dengan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya jika perlu. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih. I'll see you on my next video. Daaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.